Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini selasa 20 Oktober 2020 Injil hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 35-38 Kita diingatkan bahwa berjaga-jaga adalah salah satu sikap dari para murid Kristus Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus Amen Tuhan dan ala kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mengingatkan kami Supaya selalu menghayati dan mengamalkan sikap berjaga-jaga Sebagai salah satu sikap dari seorang para murid Kristus Tuhan gerakanlah hati dan pikiran kami Agar kami selalu menyadarinya Dan menjalankannya Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Inilah Indonesia Kristus menurut Lukas Bab 12 ayat 35 sampai 38 Yesus berkata kepada murid-muridnya Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah Supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu Segera dapat dibukakan pintu Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian Maka berbahagialah para hamba itu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Berjaga-jagalah Berjaga-jaga adalah salah satu sikap dari para murid Kristus Hari ini Yesus Kristus mengajak para muridnya untuk selalu berjaga-jaga Katanya Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap bernyala Hendaklah kamu sesama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan Supaya jika ia datang mengetuk pintu segera dibuka pintu baginya Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang Ajakan Yesus ini sekaligus mau mengajar kita para muridnya Untuk selalu tumbuh kembangkan sikap selalu siap sedia Jadikanlah kesiap-siagaan itu sebagai salah satu sikap kita orang Kristen Dengan menumbuh kembangkan sikap selalu berjaga-jaga Itu berarti kita secara tidak langsung mau menunjukkan sikap cinta kita kepada Kristus Dia sudah mengingatkan kita bahwa dia akan datang seperti pencuri di tengah malam Itu berarti kedatangannya tidak diumumkan Ia akan datang secara tiba-tiba Karena itu ia menghendaki agar kita selalu siap sedia selalu Kalau kita sungguh mencintainya Maka kita harus selalu berjaga-jaga Menantikan kedatangannya Sambil menantikan kedatangannya Kita harus selalu melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan Bukannya melalui hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya Kita harus selalu berdoa Rajin-rajin membaca dan merenungkan kitab suci Membantu sesama yang memerlukan bantuan Mengundungi orang sakit Ikut berduka bersama keluarga berduka Yang anggota keluarganya meninggal Mendoakan orang yang meminta kita berdoa untuk mereka Apa yang kita buat ini adalah salah satu bentuk persiapan kita Menantikan Tuhan kita Kalau Tuhan menemukan kita selagi berdoa Dan berbuat amal Maka pasti dia sangat bahagia Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasihi Tanggapilah ajaran Kristus hari ini dengan penuh kasih Berjaga-jagalah selalu agar dia bahagia menemukan kita Selagi berdoa dan berbuat amal Awali kegiatan harian kita dengan berdoa Dan meminta Tuhan untuk menuntun kita sepanjang hari Dan akhirlah kegiatan kita di malam hari Dengan mengucapkan syukur kepadanya Dan memohon ampun kalau kita jatuh dalam dosa Entah dengan sadar atau tidak Dengan melakukannya semuanya ini Itu berarti kita selalu siap menyambutnya Dan selalu merasa dekat dengannya Marilah kita mohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Semoga Allah yang maha kuasa dan maha kasih Melindungi, membimbing, dan memberkati saudara Dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih.